Halo semuanya, selamat datang kembali di Reksa Channel bagian Reksatsu Jadi untuk episode kali ini kita masih akan melanjutkan Ngebahas tentang Kikai Sentai Zenkaiger Dimana akhirnya kita dilihatin poster resmi dari seri Sentai ke 45 ini Seperti biasa, sumber gua itu dari Peter Yes, ini dia Kikai Sentai Zenkaiger Dimana seperti rumor dan seperti yang udah gua bilang di dua video sebelumnya Dimana Sentai ini itu cuma ada satu manusia Kalian bisa lihat sendiri, si putih Atau dikenal dengan istilah atau nama Zenkaiser Dan empat anggota lainnya itu adalah robot yang beneran robot Ini udah kayak mecha yang di-mini-in Bukan robot yang kayak apa ya Kayak misal di Buchenger itu kan ada yang pedang robot Nah bukan kayak gitu, ini lebih ke Megazord yang jadi mini Kalian bisa lihat sendiri dari posternya sendiri Di sini di tengah ada Zenkaiser dan di dadanya itu ada logo dari Zenkaiger ini Keempat robotnya sendiri seperti yang udah dibilang sesuai rumor Si merah ini mirip Si merah ini mirip sama Dai Jiu Jinnya Apa ya, Jiu Ranger Dan dia itu namanya Zenkai Zuran Mungkin dari Ziu Ranger akhirnya disingkat jadi Zuran Terus yang kuning ini Dia ini base-nya atau dasarnya itu dari Gauking Kalian bisa lihat sendiri ya kepalanya Dan namanya itu Zenkai Gaon Terus yang biru ini kepalanya ini dari Dai Buchen Dan nama dia adalah Zenkai Frum Gue gak tau sih gimana bacanya Frum atau Brum Terus yang terakhir yang pink ini ada Zenkai Majin 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 atau Majin Gimana bacanya entahlah Dan dia ini base-nya dari Magi King ya helmnya Terus kalau kita lihat disini ada gearnya Gear yang bakalan jadi gimmick di seri Zenkai Gear ini Kalau sesuai rumor Ini kalau kalian lihat nih Ini kan ada logo Zenkai Gear Berarti di belakang gear ini itu ada gambar robotnya Ada gambar robot atau ada nomor seri keberapa Kalau rumor kemarin kan kayak gitu ya Jadi satu sisi itu logonya Satu sisi lagi itu gambar robotnya Misal satu sisinya itu gambar Lupan Ranger Berarti belakangnya gambar Lupan Kaiser Jadi ya kurang lebih kayak gitu ya Dan gue udah cek Kalau di Instagram itu di Superhero Max ID Dan gue lihat komen-komennya Dan seperti yang udah gue bilang di video sebelumnya Banyak yang nganggep si Zenkai Gear ini aneh Terlebih karena ya manusia yang ingat Manusianya itu cuma satu Dan empat lainnya itu ya robot Jadi ya banyak yang mikir kalau udah kehabisan ide lah Atau ngehemat budget lah Atau gimana Pokoknya banyak yang mikir negatif Tapi menurut gue pribadi Ini tuh bukan kehabisan ide Karena ini malah kelebihan ide Kehabisan ide itu Kalau ngegunain konsep yang sama Terus menerus Contohnya kalau pakai dinosaurus Dinosaurus itu udah ada Empat ranger loh Dari mulai Jiranger Abaranger Chioriuger Dan Riosoldier Empat dino Cuman ya beruntungnya Temanya beda-beda Ada yang tema kesatria Ada yang Gue tanya kesatria doang sih Diri Jiranger Tiga lainnya Gue gak begitu paham temanya apa ya Jadi ya Zenkai Ser ini keren banget sih Terus Nah ini lebih jelas si birunya Terus dibandingin dengan Optimus Prime Apa sih ini? Armada Optimus Prime Ya Iya sih Mirip tuh ya Tapi ya Gue sih gak begitu masalah Let's go Terus yang kuning Nah Lihat deh Apa sih Shouldernya Gue lupa bahasanya Pokoknya shouldernya Ini itu Sama Nah Karena kan Kalau dirumor sebelumnya itu Dibilang kalau si merah Sama si kuning itu Mereka bisa bergabung Jadi ya Menarik Gimana Hasil dari gabungan Dua mereka ini Terus Nah Terus banyak yang Ini apa sih Banyak yang mikir Kalau ini udah Kamen Rider banget Padahal ya Ini gak Kamen Rider Ini Super Sentai Tapi Jadul banget Nah Ini Lihat ini Super Sentai pertama kali Kayak gini bentuknya Terus ini Dengeki Sentai JQ Gue gak tau gimana bacanya ya JQ Bentuknya masih kayak gini Jadi ya Ini Bukan Kamen Rider Ini emang Super Sentai Tapi Inspirasinya itu Sentai Jadul Oke Terus ada apa yang menarik lagi ya Nah Terus dia Ada hal yang menarik lagi Gimana Misalkan Kalau Masing-masing Robot ini Atau Anggota Sentai yang lainnya itu Punya mode Punya mode Yang beda-beda Kalau disini Eh sorry Kalau disini kan Bisa dilihat Kalau Si merah ini Tadi gue lupa Juran ini Dia Motifnya Juranger Dan Dinosaurus Tireksi Terus Yang kuning ini Gaun ini Motifnya Gauking Dan dia Ada Singa Gimana Kalau mereka itu Punya mode Atau Bentuk Humanoid Gini Dan ada Bentuk Apa sih Hewannya Kayaknya bakal Menarik banget Terus ini Ada salah satu Contoh Gimana Kalau Mereka Bergabung semua Tapi ini bukan Oficial ya Ini dari Serius lain Jadi Serius Menarik banget Dan Oke Yang terakhir Kita bakal Ngebahas Personality Dari Robotnya ya Karena di Si rangernya ini Gue masih Gak bisa nebak Tapi Kalau dari Robotnya Sendiri Si merah ini Dia lebih Kayak Anak Anak Lebih tepatnya Merah sama Kuning ya Dia lebih Sifatnya itu Ke Goofy Atau Konyol Kalau Kalian Lihat dari Postingnya Terus Sedangkan Biru Dia ini Lebih Dewasa Atau Lebih Serius Dan Si Pink Ya Ala Ranger Wanita Di Super Sentai Mungkin Lebih Ke Wasi Pink Wasi Pink Itu Gue Lupa Nama Ini Nama Robotnya Jadi Ya Mungkin Sifat Dari Si Siapa Zen Kaiser Ini Rada-rada Sedikit Serius Mungkin Ya Cuman Ya Gue Bener-bener Gak bisa Nebak Gimana Sifat Dari Si Zen Kaiser Ini Tapi Buat Dua Ini Tiga Dan Empat Ini Bisa Ketebak Kalian Bisa Lihat Sendiri Dari Gimana Dia Pose Cukup Menarik Banget Buat Ditunggu Ya Update Update Terbaru Dari Zen Kaiser Ini Kita Tinggal Nunggu Sinopsis Nya Aja Sih Dan Alat Perubahannya Atau Changer Itu Mana Kita Masih Belum Lihat Biasanya Harusnya Sudah Dilihat Misal Poster Kiramager Dia Pakai Changer Terus Kalau Rew Soldier Rew Soldier Pun Ada Changer Sedangkan Zen Kaiser Ini Dia Belum Ada Changer Jadi Oke Kita Patut Tunggu Gimana Changer Bentuknya Terus Gimiknya Itu Bagaimana Dan Sinopsis Yang pasti Sinopsis Itu Tentang Apa Ini Dia Temanya Itu Tentang Apa Apakah Bakal Kayak Zio Bisa Time Traveling Atau Gimana Atau Kayak Gokaiger Yang Semuanya Itu Masih Satu Universe Jadi Benar Benar Patut Ditunggu Tentang Update Terbaru Dari Zen Kajer Ini Dan Kayaknya Cukup Sekian Untuk Video Kali Ini Terima Kasih Buat Yang Sudah Nonton Dan Sampai Berjumpa Lagi Di Video Rekratsu Berikutnya Bye Ciao